Satuan Tugas Penanganan COVID-19 meminta masyarakat beradaptasi hidup berdampingan dengan COVID-19. Penerapan protokol kesehatan menjadi keharusan yang tidak bisa ditawar lagi. Selain itu, aplikasi peduli lindungi juga diharapkan mampu menjadi media pengawasan protokol kesehatan di semua aspek aktivitas masyarakat. Jurubicara Satgas Penanganan COVID-19, Wiku Adhisa Smito meminta masyarakat memiliki komitmen yang sama dengan pemerintah dalam menekan penyebaran kasus. Masyarakat diharuskan beradaptasi hidup berdampingan dengan pandemi dengan menjalankan protokol kesehatan di setiap aktivitas yang dilakukan. Wiku menambahkan setiap institusi dan pengelola fasilitas publik memiliki tanggung jawab penuh mengawasi protokol kesehatan di tempatnya masing-masing. Melalui aplikasi peduli lindungi, diharapkan seluruh penerapan protokol kesehatan bisa terpantau. Masyarakat diminta mendownload aplikasi sebagai syarat melakukan aktivitas ke depannya. Dalam sertifikat vaksin terdapat QR code yang berisi data pribadi, maka masyarakat diminta untuk dapat mendownload aplikasi peduli lindungi. Dengan menggunakan aplikasi peduli lindungi, maka masyarakat tidak lagi perlu mencetak sertifikat vaksin, sekaligus juga dapat melindungi data pribadi dari potensi kebocoran dan penyalahgunaan. Terima kasih telah menonton!